Apa hukum pakai KB Pak Ustadz? Ada yang mencoba menyambungnya pakai selasipan, tak bisa. Dia beri lagunya, hukus tak bisa disambung. Hukus tak bisa disambung. Ada pun yang pakai 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali. 2 tahun punya anak, 3 tahun punya anak. Ini kisahnya tak terus story. Ibu-ibu sudah punya anak, lalu dia tidak mau punya anak. Lalu steril. Steril, tak bisa mengandung. Tiba-tiba 2 anaknya mati, meninggal dunia. Akhirnya, tak bisa lagi punya anak. Atau bakter, ibu sudah steril, tak bisa punya anak. Akhirnya si ibu penangis. Cuaminya sedih. Kenapa sih ibu? Ya kan? Sebab itu ibu-ibu, jangan steril. Yang sudah steril, masukkan anak. Mohon, bu'anya Ustaz, semoga kami yang belum punya dan masih satu anak, sudah diberikan keturunan yang banyak dan soleh-soleha. Wa ala ala aziban illa zawajatah. Wa ala ra'giban illa anjadotah. Saudara-saudara, kami yang belum punya anak, berikanlah anak yang soleh-soleh. Ahaya Allah. Bagaimana hukumnya orang yang duluan hamil daripada menikah? Lalu dapat si belakunya dinikahkan. Nikahnya sah. Menurut Masak Zafi'i, perempuan hamil, kalau dinikahkan nikahnya sah. Tapi setelah anak lahir, muncul 4 efek. Yang pertama, anaknya lahir, tidak boleh pakai din bapaknya. Lalu pakai din maknya. Karena nasabnya nasab, ibu-ibu. Dua, kalau anak itu lahir, laki-laki, setelah itu lahir, adiknya rumput-rumput-rumput, si abang ini tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena mereka saudara-saudara ibu. Saudara-saudara ibu tak bisa jadi wali. Tiga, kalau si bapak mati, anak ini tak dapat harta warisan. Karena mereka tak ada hubungan nasab. Empat, kalau anak ini gadis, laki-laki, anak ini gadis, perempuan, nanti si bapak tak bisa jadi wali. Jadi saya tak bisa jadi wali ya? Tidak. Tapi rambutnya sudah diperiksa darahnya ini. DNA saya. DNA tak laku, Mas Poh. Tak laku. Ini anak saya. Bukan anak. Salah saya apa? Kamu mencoba segera rumahnya. Saya tak mau cerita. Tapi kan ada tanggungan rumah saja. Bukan. Oleh sejarah itu, jagalah anak-anak gadis kita. Udah-udah anak-anak gadis, adik-adik yang adik, di madri sunyi, dijaga kalian sampai menikah insyaAllah. Yang rajang-rajang kaget jaga kehormatan. Perempuan ini adik kita. Perempuan ini ponatan kita. Perempuan ini kakak kita. Kita hormati mereka sebagai perempuan. Bagaimana kalau anak kita dihitungkan orang? Sejak saya hijrah, sholat saya sudah teratur, pusuk, banyak sekali godaan dan cobaannya, Pak Ustaz. Yang namanya masuk surga, ya cobaannya berat. Makanya hadiahnya surga. Kalau ringan, ya kipas angin. Sebentar mau dapat kipas angin pakai air, itu panas, ya minta ampun. Apalagi mau masuk surga. Terkadang terlintas di pikiran buruk, di luar keinginan saya, terluti dalam sholat. Apakah dengan pikiran buruk ini saya berdosa? Selama masih dalam tertutup pikiran-pikiran, belum terliar di mulut, Allah memaafkan. Tapi kalau terlintas macam-macam, segera istighfar. Makanya kadang bapak-bapak, selalu duduk, tak ada angin, tak ada. Astaghfirullah. Terkadang duduk-duduk, Astaghfirullah. Tengah misalnya nanya, Kenapa bang? Ingat dong, Pak. Kalau terlintas macam-macam, di pikiran segera istighfar. Astaghfirullah. Rokkal baraya. Astaghfirullah. Bilal khatayah. Sebelum sholat, Tukabat Shabu'ala. Rabbin Nasir, 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 Sekarang saya sudah memperbaiki diri, Pak Ustaz Alhamdulillah, agar jodoh saya juga memperbaiki diri, Alhamdulillah, menjaga pandangan. Tapi Ustaz, bagaimana menunggu datangnya? Jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Usaha. Tadi saya duduk, diberikan air minum botol, diberikan kuih. Itu memang punya saya. Dicirikan masalah jodoh, sama macam makanan. Itu memang untuk saya. Tapi kalau cuma saya tengok aja, bisa masuk ke mulut saya. Tadi sini buka bungkusnya, dia masukkan, Bismillah, Allah Mabarak, Allah Mabarak, Allah Mabarak, Allah Mabarak, Allah Mabarak, Allah Mabarak, Amin. Begitu juga jodoh, harus dipolok, baru biar jatuh. Dekati ke Pak Ruslan, M daun? Pak Pak, ada tak spot-stop yang? Dekati ke FPI. Pak Ketua, ada tak anak-anak FPI yang ganteng-ganteng, yang di luar ke parkur pasar? Dekati Ustaz Fadil Rahmi, yang paling banyak spotnya, Adi, Adi, M ugi, M uuuh, santrinya banget ya. Nggak ada lah, nggak ada. Tangan yang lajang-lajang, jangan datang ke tonton-tonton yang sendiri minang-anak jadi seorang, yusirnya. Pak, aku ingin minang anak-anak dan membawa sedingang cinta, makan, jangan cinta ya itu. Bawa kotor-kotor masyarakat, bawa abu, bawa Ustaz kita, bawa. Insya Allah. Tapi jangan bawa saya. Bawa saya, jangan bawa saya yang diterimanya. Wah, berjanda. Ustaz itu terimakannya. Contoh, Ustaz, boleh tak mengganti wasiat orangku yang sudah meninggal? Contohnya, amanah ayah, tanah kebun untuk tanah kuburan keluarga. Tapi salah satu anak mau mewakabkan tanah tersebut untuk orang tampung, tak bisa. Wakab tak bisa diubah. Ini wakab keluarga, keluarga saja. Kalau mau wakab itu berubah jadi orang tampung, bagi harta warisan, jatah engkau, aku belikan tanah sepuluh hektar, wakab untuk masyarakat. Nah ini wakab, wakab yang dimana-mana? Wasiat. Merubah wasiat, berarti merubah yang sudah diputatkan. Sebab itu mudah-mudahan tidak termasuk orangnya menjaga wasiat. Al-Fatiha. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytan rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Malik Yawddin. Selamat menikmati. Al-Fatiha. 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 Selamat kerana anak-anak kami dari mawaputaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan bongkar. Allah mahasulah syababal muslimin, perbaikian anak muda kaum muslimin. Allah mahasulah imaman adilah, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil, ya Allah. Anggota lagi selakif yang adil, adil yang memperjuangkan aspirasi kami, ya Allah. Anggota DPJ yang bisa mewakili kami di pusat, membawakan aspirasi masyarakat yang khusus, Naur Acih dan Salam, ya Allah. Jangan kau angkat pemimpin kami, orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Diluar kami dari majlis ini dalam keadaan diampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, jadikan kuburnya taman surga, ya Allah. Yang sakit, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan, ya Allah. Yang masih lajak, masih gadis, mudahkan pertumbuhan, mudahkan pernikahannya, ya Allah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang salih dan salihah, penuh berkah, ya Allah. Dia akan kami dari sifat susah haji dan kesulitan. Dia akan kami dari sifat lemah dan malas. Dia akan kami dari sifat pengecut dan berit. Dia akan kami dari dililit butam dan dikuasai orang lain. Terima kasih segala berhati-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.